Hai semuanya Welcome back To my youtube channel Jadi di video kali ini Aku mau buat makeup look Untuk lebaran, ya walaupun Lebarannya di rumah aja, tapi Tetep kita harus fresh Gak boleh pucet Biar vibes lebarannya tuh kayak Kerasa gitu, so Sebelum lanjut ke videonya Make sure kalian subscribe Channel aku, nyalain lonceng Notifikasi, biar setiap aku Upload video, kalian bisa Langsung liat video aku Dan jangan lupa juga Buat follow Akun instagram aku, karena biasanya Aku akan membagikan Informasi juga kalian disana Jadi langsung aja Lanjut ke videonya Happy watching, jadi step Pertama yang mau aku pake itu Adalah BB Cushion dari Wardah, ini yang instaperfect Yang Nomor 14 Krim, terus aku apply Ke bagian pipi Jadi guys Ini tuh Si BB Cushionnya tuh Dia tuh Coveragenya tuh kayak Light to medium gitu Soalnya dia tuh kayak Nggak terlalu nge-cover Liat aja Begah sejarah Oke masih keliatan gitu Tapi Si BB Cushion ini tuh teksturnya ringan Banget Jadi kalo misalkan Kalian pake buat sehari-hari Juga kayak nggak masalah gitu Kayak nggak Kerasa gitu loh Kayak nggak berat Selanjutnya aku mau pake Concealer Ini aku masih pake Concealer Maybelline Fit Me Soalnya Nggak tau kenapa Kayak suka banget Sama concealer ini Gitu Dan asal kalian tau Ini tuh shadenya tuh kayak Aku tuh belinya kayak Ini loh Keterangan di kulit aku Terus udah gitu Aku blend Pake tangan aja Karena menurut aku Kalo pake tangan tuh Kayak lebih rata gitu Tuh liat deh Kayak langsung Begas jerawatnya kayak ngilang gitu Begas jerawat di pipi aku Aku mau pake bedak Dari Wardah lagi Ini tuh yang Two-way cake Yang exclusive Two-way cake gitu Nah aku pakenya Nggak ke seluruh muka aku Kayak cuman Bagian-bagian tertentu aja Kayak Bagian bawah mata Sama bagian Dekat hidung Udah kayak cuman gitu aja Nah buat alis Oh abis lo bikin alis Nah aku pake Eyeshadow palette Dari Madame G Ini yang Sensus Drama Queen Aku suka banget Sumpah sama eyeshadow ini Soalnya Dia tuh kayak Pigmented banget Terus buatnya kayak Cakep-cakep banget Dan Yang terpenting itu adalah Karena dia murah Jadi aku suka banget Nah pertama Itu aku mulai dari depan Terus kayak Ikutin aja gitu Bentuk alis Yang asli Kan aku kayak Mau bikin yang natural Gitu Jadi kayak Nggak macem-macem gitu Nah abis kalian Bingkai Itu kalian Isi bagian-bagian Yang Kayak Yang kosong gitu Nih kayak gini Itu kalian isi Biar nggak kelihatan kosong Abis itu Baru Kalian Sikat Bagian depannya Kayak gini Terus Bawa kebelahan Sedikit Terus buat alis sebelahnya Kalian ulangin Hal yang sama Kayak tadi Nah udah jadi deh Alis aku dua-duanya Tadi yang bagian sini Aku skip Karena sama aja kan Bikinnya Sama bagian ini Sekarang kita lanjut Ke bagian mata Karena kan disini kita Apa sih namanya Lebarannya tuh Nggak kayak biasanya gitu kan Maksudnya kayak Kita juga nggak tau Bakal dirumah aja Atau gimana Jadi Pasti kalian pengen Pengen makeup kalian tuh Kayak nggak terlalu tebel Tapi masih kayak Kelihatan fresh gitu loh Jadi kayak Dandan Nggak dandan gitu Bagian mata Aku pake Eyeshadow Palette Dari Masih Madame G Karena aku nggak tau Suka banget Karena bagus-bagus banget Tapi ini aku pake yang Moon Dust Temptation Sumpah warnanya tuh Kayak cantik-cantik Banget Guys Jadi buat Warna pertama tuh Disini aku mau Pake Warna Coklat Itu ke Seluruh Kelopak mata aku Nah kayak gini Terus aku pake lagi Ke sebelah Liat guys Kayak Bener-bener kayak Pigmented Liat banget gak sih Sumpah ini tuh padahal Harganya murah banget Cuma Rp. 20.000 doang Kalian lo bisa dapet yang Bagus banget Gini Setelah itu aku bakal pake Warna Kayak warna Shimmernya gitu Yang kayak apa sih Coklat-coklat Gold Gitu deh pokoknya Itu di tengah aja Di tengah sih ini Dia Ngasih efek mata Kalian tuh Kayak Bulat gitu Kayak gede Dan ngasih efek Glamour gitu Aku tuh gak tau kenapanya Kayak Suka banget gitu Sama Apa sih namanya Eyeshadow yang Shimmer-shimmer gitu Udah deh Terus aku Bakal lanjut Pake eyeliner Aku pake eyeliner Dari Nizu Ini enak banget sih Dia tuh si ujungnya tuh Bener-bener kayak Tuh Kayak gak tebel banget Gak tipis banget Dan gak letoy gitu loh Jadi kayak enak banget Pas digambar kesininya Udah guys Cuma kayak gini aja Pake eyeliner Jadi Biar matanya Gak terlalu kosong banget gitu Kita kasih eyeliner aja Cuma kayak di ujung Dari tengah sini Ke Ujung sini aja gitu Lanjut Ke Bagian Kontur Atau kalo misalkan Kalian gak mau pake Kontur juga Kalian bisa skip Bagian ini Aku pake dari Madame G Masih Madame G Karena Ya emang Bagus Bagian Hmm Sini Karena tipi aku Emang lumayan rada Kayak tembong Tipis aja Biar Keliatan agak tir Aku juga pake DigiDart Disini Biar renanya tuh Gak flat aja gitu Kita pake juga Di hidung Biar keliatan mancung Oh iya aku lupa pake mascara Ini kita curl dulu ya guys Dia agak Agak apa sih Wake gitu Bulu matanya Ini aku pake dari Oriflame Ini aku pake mascara dari Maybelline Ini kita pake di bagian bawah juga Oke kita lanjut ke bagian blush Disini aku pake Emina Cheeklit Yang sugar cane Aku pakenya Dari tengah Ke atas Dari tengah Ke atas Oke lanjut Aku bakal pake highlighter Dari Maybelline Master strobing stick Aku pake Di Cheekbone aku Jadi biar Apa sih namanya Biar keliatan glowing gitu Disini Digi dulu Dari atas ke bawah Kan Biar Kayak Glowing Glowing gimana Oke lanjut Step terakhir Aku bakal pake Lip cream Dari Maybelline Yang super stay matte ink Ini yang Kodenya 135 Pertama itu Di Tengah dulu Dari tengah Terus dulu Pakainya dari bawah Aku suka banget sama Lip cream ini Karena emang Dia tuh bener-bener Kayak stay gitu guys Dan susah banget Diilanginnya Udah deh Fuck selamat menikmati